Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya selasa sore mengevakuasi seekor ular kobra yang bersembunyi di samping pekarangan rumah warga di Jalan Menteng 11. Untuk menangkap ular yang memiliki bisa mematikan tersebut, petugas menggunakan dua alat penjepit khusus. Karena ular sepanjang 3 meter tersebut terus bergerak, petugas kesulitan menangkapnya. Setelah kepala dan badannya dijepit, ular melemah lalu ditangkap dan dimasukkan ke karung plastik. Ular yang diduga berasal dari semak belukar di samping rumah, masuk pekarangan rumah untuk mencari makanan seperti tikus. Beliau tiba-tiba melihat ada seekor ular yang datang dari sebelah selatan menuju ke utara, melintasi diarah gorong-gorong. Dia dikiranya lewat gorong-gorong dia itu tadi adalah ular fiton. Di bahasa orang sini kalau di Indonesia kan ditusuk-tusuk, ternyata keluar malah arah ke situ besar sepergelangan tangan orang gemuk dewasa. Diperkirakan adalah 2 inci setengah, panjangnya 3 meter 10, dia adalah King Cobra Kalimantan. Bersembunyi, sempat lari ke sana, bapak itu melempar kayu, kembali lagi ke situ. Hilang di situ, diawasi oleh kucing. Ternyata dia amuasi di situ waktu tim resiho datang. Dengan berhasilnya telah kita evakuasi satu ekor ular King Cobra Kalimantan dengan panjang tinggi meter 10 dengan besar 2 inci setengah. Agar tidak membahayakan warga, ular dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.